Intro Shalom selamat pagi kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 20 Juli 2024 Kita siapkan bacaan kita Kolose pasal 3 ayat 12-17 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan, kami bersyukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan melandasi dengan membaca dan merenungkan firman Semoga kami dapat memahaminya dengan baik Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Kolose pasal 3 ayat 12-17 Manusia baru Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian Dan diatas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain Dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Amin Tema renungan kita pada hari ini Aku istimewa Todipatorro Madatu Pertanyaan awal yang perlu direnungkan Mengapa kita istimewa dan apa yang membuat kita istimewa Adakah anil manusia untuk membuat dirinya istimewa di hadapan Tuhan Merujuk pada bacaan hari ini Keistimewaan Kita terletak pada anugerah Yesus Kristus yang memilih kita untuk dikuduskan dan dikasihinya Tampaknya Paulus menegaskan ini Untuk meneguhkan jemaat di kolose tentang status mereka sebagai umat pilihan Allah Ini dilakukannya mengingat konteks kolose saat itu Yang diwarnai dengan berbagai macam ajaran yang dapat mengganggu pertumbuhan iman jemaat Dalam keistimewaan sebagai umat pilihan Semua orang-orang percaya dituntut untuk terus hidup sebagai tubuh Kristus dalam kesabaran Kesediaan mengampuni orang lain serta penuh belas kasihan seorang terhadap yang lain Berhidup dalam kesabaran jika tidak memberikan hidupnya dituntun sepenuhnya oleh roh kudus Identitas kita sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Allah yang ajak Mestinya tidak sekedar tempelan semata Gereja kita harus terus menghadapi keistimewaannya Sebagai umat yang telah ditebus dan dikuduskan Seraya terus berada dalam tuntunan roh kudus Agar dapat menjadi berkat bagi semua Amin Mari kita berdoa Ya Bapak di sorga terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini Telah membaca serta merenungkan firman Tuhan Biarlah firmanmu ini dapat menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dalam aktivitas kami hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton